Anda menyaksikan headline news, saya Iqbal Himawan. Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh mengadiri pelantikan Forum Komunikasi Santri Indonesia tingkat Sumatera Utara di Kota Medan. Dalam sambutannya, Prananda meminta kepada santri untuk berperan sentral menjaga persaudaraan antar sesama manusia. Kedatangan Prananda Surya Paloh di pelantikan Forum Komunikasi Santri Indonesia disambut dengan pencak silat oleh ratusan santri dengan keluarga para santri dari berbagai pesantren yang ada di Sumatera Utara. Forum Komunikasi Santri Indonesia melantik Sofyan Tanjung sebagai Ketua Voksi Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Prananda Surya Paloh mengatakan, pemerintah saat ini sangat memberikan perhatian khusus kepada santri. Hal tersebut terlihat dengan ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Selain itu, santri sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia dan dalam kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Prananda meminta para santri untuk menangkal bahaya laten radikalisme dan terorisme dan meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan persaudaraan antar sesama manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang ada disini semua Umar manusia disini semua Dipersatukan